Intro Meskipun Provinsi Maluku masuk dalam zona hijau penyebaran virus menular penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak, namun stasiun karantina pertanian kelas 1 Ambon tetap mengambil langkah-langkah pencegahan guna mencegah virus tersebut masuk ke Provinsi Maluku. Kepala SKP kelas 1 Ambon Aris Hadiono yang bersedia diwawancarai Tim Diskom Info pada Senin 30 Mei 2022 menuturkan bahwa pihaknya telah mengeluarkan surat edaran yang ditunjukkan ke stakeholder terkait yang berada di kabupaten kota tentang pencegahan penyebaran penyakit menular mulut dan kuku dengan tidak mengjinkan pengiriman hewan ternak dari daerah yang telah tersebar wabah PMK. Namun Hadiono mengaku hal tersebut tidak mengganggu aktivitas perekonomian di Provinsi Maluku karena proses pengiriman hewan ternak dari Provinsi Maluku masih tetap dilakukan. Sejak terjadinya PMK, dari Badan Karantina Pertanian sendiri telah menerbitkan surat edaran mengenai pelaksanaan pencegahan menyebar luasnya penyakit mulut dan kuku. Dan kami telah tindak lanjuti untuk menyebarkan surat edaran tersebut kepada stakeholder dan instansi dinas terkait di provinsi, kabupaten, kota, dan termasuk juga dengan stakeholder kami yang bertugas di Pelabuhan Bandara dan Pelabuhan Raut. Kami juga telah menyampaikan hal tersebut mengenai pencegahan masuk dan sebarnya penyakit mulut dan kuku yang kita ketahui bahwa utamanya media pembawa atau penyebar luasan itu melalui hewan ternak yang utamanya yang berkuku buah, yang utamanya lagi ada sapi dan kerbau. Jadi ini yang kita sudah antisipasi untuk tidak boleh masuk dari daerah-daerah yang tertular. Itu pun sudah pastinya dari karantina pertanian seluruh Indonesia, UPT kami yang saat ini yang terjadi wabah misalnya di Jawa Timur, sudah tidak akan mengizinkan, tidak akan mensertifikasi ternak-ternak utamanya sapi kerbau untuk dilalui lintaskan ke daerah yang bebas. Demikian juga koordinasinya tidak hanya karantina, termasuk juga dengan dinas peternakan atau pertanian setempat tidak akan mengeluarkan SKKH. Seperti itu Mbak. Selain itu kami juga dengan adanya PMK ini, kita tidak sesuai dengan arahan Bapak Menteri Pertanian, kami juga tidak melakukan, tidak boleh ada pengiriman, tidak seperti itu. Karena kita ketahui bahwa di Provinsi Maroko sebagai salah satu sumber hewan ternak bagi Sulawesi dan Papua, kita menjamin bahwa proses perdagangan hewan ternak tersebut dapat terlaksana sehingga masih tetap menjaga perekonomian masyarakat, tidak terganggu. Yaitu dengan pelaksanaan ada karantina 14 hari sebelum diberangkatkan, kemudian juga harus dilengkapi dengan surat SKKH dari dokter hewan jina setempat yang menyatakan bahwa sapi atau hewan ternak tersebut berasal dari Provinsi Maluku yang masih terbebas dari PMK. Jadi kita bukan hanya mencegah masuk dan sebarnya PMK Provinsi Maluku, tapi kita juga memberikan jaminan kepada para pedagang, para peternak, mereka masih bisa melakukan perdagangan untuk menjual hewan ternaknya sebagai ekonomi masyarakat untuk dapat terus tetap berjalan.